Pak Satriwan, taruhlah narasinya adalah tambahan gaji atau tambahan upah 2 juta begitu ya. Jika kenaikannya ini sama dengan yang dijanjikan saat kampanye Pilpres, yaitu 2 juta rupiah per bulan, setiap tahunnya naik. Ini fantastis nggak sih jumlahnya buat guru? Jangan guru yang sudah disertifikasi, diprioritaskan untuk mendapatkan 2 juta, jangan. Tetapi, sesuai dengan janjinya, semua guru. Kenaikan gaji guru akan jadi kejutan, saudara. Setidaknya begitu, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. Seperti kita dengar, bahwa memang ini menjadi kabar gembira bagi para guru. Kabar gembira, gaji guru akan naik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendik Dasmen, Abdul Muti menargetkan, kenaikan gaji guru dapat diwujudkan tahun depan, yakni pada 2025. Disebut juga, sertifikasi guru dapat menjadi kriteria untuk menentukan kenaikan gaji. Selain itu, Mendik Dasmen, Abdul Muti sedang mengkaji rencana tambahan sertifikasi guru. Terutama, untuk guru budi pekerti atau guru BK, yang jumlahnya masih kurang. Karenanya, saat ini Abdul Muti sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Oh, sedang kita hitung angkanya dan kita hitung jumlahnya. Karena waktu ketemu dengan Bu Menteri Keuangan, beliau menyampaikan, tolong Pak Menteri, dihitung persis angkanya. Supaya tepat sasaran dan bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang selama ini sangat kuat berkembang di masyarakat. Artinya pengangkatan guru baru atau bagaimana, Prof? Mungkin sebagian ada. Terutama untuk guru-guru BK ya, itu kan memang kita kurang ya. Tapi nanti jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan karena harus dihitung dulu kebutuhannya dan juga nanti tahapannya berapa lama. Kalau kenaikan gaji, soal tahun 2025 sudah. Tapi jumlahnya berapa, ya tunggulah biar ada kejutan dikit ya. Rencana penambahan sertifikasi guru tentu saja seperti angin segar. Pasalnya di banyak daerah, sertifikasi guru tak kunjung tuntas, meski sudah berjalan bertahun-tahun. Pasalnya, guru yang bersertifikat akan mendapat tunjangan dalam jumlah tertentu. Sertifikasi guru juga berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kesenjahteraan guru. Sementara, rencana kenaikan gaji yang disebut-sebut sebesar 2 juta rupiah tentu akan menjadi kejutan bagi para guru. Salah seorang guru juga berharap bahwa kenaikan gaji bisa mencontoh Malaysia yang mematok gaji guru 11 juta rupiah per bulan. Namun, ada juga yang berharap kenaikan gaji untuk semua guru tanpa syarat, bukan hanya untuk guru bersertifikat. Sekitar 11 juta, kalau kita rupiahkan itu sekitar 11 juta kan di sana. Kurang lebih 11 juta. Nah, kita masih mendengar gaji guru di daerah kita, jangan bicara Jakarta mungkin ya, kita mendengar mungkin daerah lain, masih mendengar gaji guru yang masih ada 2 juta, masih mungkin kemarin belum lama kita mendengarkan gaji guru yang masih, terutama honor ya, guru honor yang masih mendapatkan gaji sekitaran masih di bawah 1 juta. Terkait dengan isu penambahan gaji guru 2 juta per bulan yang direncanakan oleh Presiden Prabowo, saya setuju ya sebagai guru, tapi harus dilihat juga apakah sasarannya untuk semua guru atau hanya guru kategori tertentu saja. Harapannya sih untuk semua guru ya, karena semua guru di Indonesia wajib dipenuhi kesejahteraannya yang sesuai dengan beban kerja. Sebelumnya, kenaikan gaji guru pernah dijanjikan Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo saat kampanye Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, akan menambah gaji guru sebesar 2 juta rupiah per bulan setiap tahunnya jika menang. Jika terwujud, kenaikan gaji akan menjadi kado istimewa bagi para guru sang pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana wacana kenaikan gaji guru ini memberi harapan bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru di tanah air? Kami akan berbincang dengan Koordinator Nasional Perimpunan Untuk Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salimpa. Satriwan, selamat pagi. Berbaik Pak, Alhamdulillah Pak Satriwan, kalau tadi kita kan sudah dengar ya, ada 3 guru yang sudah berkomentar dalam berita pengantar, Lalu, apa tanggapan Anda selaku Kornas P2G? Wacana kenaikan gaji ini akan jadi angin segar kah bagi guru? Ya, tentu Mbak Okta, yang pertama jika ini direalisasikan oleh Pak Presiden bersama Menteri, tentu ini akan menjadi sebuah kado, sebuah apresiasi bagi guru. Kami pun tentu akan mengapresiasi pemerintah. Tapi harus diklarifikasi dulu Mbak Okta di sini, kalau berdasarkan statement dari Pak Menteri Pendidikan kita yang baru, Pak Bromuti, jadi ada konteks satu yaitu kenaikan gaji guru. Yang kedua adalah tambahan penghasilan Rp2 juta. Kalau yang dimaksud adalah kenaikan gaji guru, misalnya bagi guru PNS, biasanya kenaikan gaji guru PNS itu terjadi di era Pak Jokowi, di era Pak SBY, dan era sebelum-sebelumnya. Artinya adalah, kalau yang dimaksud kenaikan gaji secara berkala, yaitu bagi guru-guru PNS, ya tanpa dijanjikan pun itu sesuatu hal yang sudah sering terjadi. Ya kan, walaupun tidak signifikan gitu misalnya ya, kalau dari nominal. Tapi justru, yang akan menjadi kejutan gitu ya, yang nomor dua tadi, yaitu janji beliau untuk memberikan ya tambahan penghasilan kepada guru-guru sebesar Rp2 juta. Kepada semua guru, apapun statusnya, dimanapun dia mengajar. Apakah guru di sekolah negeri, guru di sekolah swasta, guru yang statusnya ASN, guru yang statusnya honorer, guru tetap yayasan, guru madrasah, semua tanpa kecuali kira-kira ada 3,2 juta guru kita secara nasional. Nah, bagi kami sebenarnya harapannya yang lebih esensial yaitu yang nomor dua ini. Karena, kalau janji kenaikan gaji guru, ya itu tentu hanya guru PNS yang akan mendapatkan, guru P3K yang akan mendapatkan, tapi bagi teman-teman yang honorer, yang dia adalah honorer madrasah, honorer swasta, sekolah swasta, guru tetap swasta, ya mereka tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Jadi harus diklarifikasi kepada Prof. Abdul Muti, kalau yang nomor satu, itu bukan kejutan rasanya, karena setiap pemerintahan pasti menaikkan gaji guru PNS dan P3K, yang merasakan pun hanya PNS. Tapi kalau guru-guru honorer, guru tetap yayasan, guru madrasah swasta, dan seterusnya itu, yang diharapkan tambahan penghasilan 2 juta tadi, nah ini yang baru menjadi kado gitu ya, dan tentu akan kami apresiasi, dan kami berharap itu direalisasikan ya, sebagaimana janji waktu kampanye kemarin gitu ya. Pak Satriwan, taruhlah narasinya adalah tambahan gaji atau tambahan upah 2 juta begitu ya, jika kenaikannya ini sama dengan yang dijanjikan saat kampanye Pilpres, yaitu 2 juta rupiah per bulan, setiap tahunnya naik. Ini fantastis nggak sih jumlahnya buat guru? Ya, sebenarnya bukan 2 juta dalam 1 tahun ya, kalau janjinya Pak Hashim itu kan 2 juta per bulan mulai bulan Oktober 2024 ini, dan itu diberikan, ya kan, selama 12 bulan gitu ya, selama setahun gitu. Artinya ini kalau kita hitung-hitung, sebenarnya tidak terlalu besar dalam konteks, satu gitu ya, guru-guru honorer paling membutuhkan, guru-guru swasta paling membutuhkan. Oke, harus ada kepastian juga ya, terutama untuk guru swasta dan juga honorer tadi, karena memang jumlahnya lebih besar dan juga ya relatif lebih membutuhkan dari adanya tambahan ini. Pak Satriwan, biasanya naik per tahunnya berapa sih untuk guru bersertifikasi? Nah, ini beda lagi, kalau tadi Pak Abdul Muti menyebut guru bersertifikasi gitu ya, kalau guru bersertifikasi Mbak Okta, kalau untuk guru negeri ya, memang tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi itu, sebesar gaji pokoknya tergantung golongannya ya, kalau mereka adalah ASN, seperti PNS atau P3K. Tapi bagi teman-teman yang swasta, guru swasta, ya kan, baik sekolah maupun madrasah, itu 1,5 juta memang. Ya, tapi pertanyaannya Mbak, apakah semua guru si Indonesia sudah bersertifikasi? Ternyata data di Kemdikbud menunjukkan 1,6 juta guru dari 3,2 juta guru, itu belum disertifikasi, alias belum merasakan yang namanya tunjangan profesi itu, alias yang namanya tunjangan sertifikasi guru itu. 1,6 juta guru Mbak, gitu. Nah, itu yang menjadi PR sebenarnya dari pemerintah. Jadi, logikanya jangan dibalik. Ini sebenarnya bisa memetakonflikan guru juga. Jangan guru yang sudah disertifikasi, diprioritaskan untuk mendapatkan 2 juta. Jangan. Tetapi, ya, sesuai dengan janjinya, semua guru, baik guru itu swasta, negeri, ya kan, dan selusnya tadi, madrasah, dan selusnya. Nah, jadi, kita jangan melihat bahwa seperti pernyataannya Pak Menteri tadi, seolah-olah yang kami tangkap, kenaikan itu hanya bagi guru yang sudah disertifikasi. Ini tentu akan menzolimi ya, guru-guru yang belum disertifikasi, yang jumlahnya lebih banyak, gitu loh Mbak. Guru-guru honorer itu, Mbak Wokta, ya belum disertifikasi. Oke, baik. Tentu kita harapkan ini bisa terrealisasi, karena kan diwacanakan bisa terrealisasi di tahun 2025, artinya tahun depan. Jadi, tidak hanya menjadi omen-omen semata ya Pak, ayah, jadi bisa tetap terrealisasi, dan jangan sampai di-ghosting atau di-prank. Baik, terima kasih Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru, P2G, Pak Satriwan Salim, sudah bersama di Sampai Indonesia Pagi, sehat selalu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.